Diangkut menggunakan 3 buah bus, 84 orang pekerja migran Indonesia atau PMI tiba di kantor Dina Sosial Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis malam. Para PMI dideportasi oleh imigresen semuja Malaysia setelah melalui proses penampungan. Para PMI sebagian besar berasal dari Kalimantan Barat dengan permasalahan tidak dilengkapi dokumen resmik imigresian, tanpa dilengkapi visa kerja, tidak memiliki paspor, hingga gaji dan pekerjaan yang tidak sesuai. Oke, saat ini memang kita ada 84 ya, 84, PMI atau PMI bermasalah yang dideportasi hari ini. Dari depo imigresennya, 4 orang itu sebenarnya, 4 orang itu turun di, kan dijemput keluarganya di Entikong ya, karena memang warga sekaya meraya, maka itu Entikong belum. Dari yang nyampe sini itu 80, dari 80 itu 55 itu asal Kalimantan Barat, sisanya itu di luar Kalimantan Barat. Selain 55 orang dari Provinsi Kalbar, PMI lainnya berasal dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sejumlah provinsi lainnya. Setelah menjalani pendataan, para PMI akan ditampung sementara di Dina Sosial Provinsi Kalbar dan akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.